Halo selamat sore di sini kali ini saya akan membuat unboxing mengenai produk dari iwit EWAT yaitu DMP50 salah satu produk flagship dari iwit yang berupa musik player musik player dan juga bisa internet musik juga disini disini selalu boxnya selalu terdiri dari dua box satu box luar dan satu lagi adalah box dalam dia kita lihat dalamnya ada satu box lagi di dalam box kedua ini kita setelah saya tadi buka isolasinya kita lihat di dalamnya ada apa kemudian kita lihat sini adalah satu buah Hai artis kraltan sebuah manual dan perangkatnya sendiri itu sendiri ya di dalam kotak kedua mendapat sebuah manual kemudian dia ada sebuah kotak perlengkapan yang berisi remote kemudian kabel kemudian beberapa buah eh scoop untuk hadis setengah dan dua setengah kemudian antena untuk perangkatnya sendiri di sini ada sebuah monitor yang akan menunjukkan apa yang ada atau lagu-lagu yang dipilih di sini kemudian tombol on-off dan coba sebuah remote apa sebuah volume kemudian dibaliknya ada konektor listrik kemudian old-off dan kualitas yang bagus untuk besar harga kemudian out skin serah dan juga sehat antena kemudian ada HDMI mini USB 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 C kemudian USB 3 dan kabel internet kemudian ada dock untuk eh hadis di sini untuk kualitas dan fitur-fiturnya akan saya lanjutkan di video selanjutnya lanjutkan dari video kemarin mengenai unboxing dari DMP 50 ini saya akan melanjutkan dengan eh untuk fisik dari DMP eh 50 ini Oke kita coba dengan menghidupkan power on disini ya saya lihat disini ya ya mulai hidup dan mengeluarkan kan gambar di layarnya Oh ya disini layak ada DMP 50 ini terdapat layar seukuran mungkin sekitar 7in 6-7in sehingga dapat tidak menggunakan layar monitor atau TV untuk mengeluarkan eh informasi dari apa yang dimainkannya disini terlihat ada tulis eh tombol-tombol icon-icon dan playlist album playlist playing favorit dan yang lain-lain kemudian disini eh oh karena saya udah menggunakan eh hadis kesini disini terlihat praktik storage device kita jadi kita bisa menggunakan re-scan atau use original scan data saya menggunakan original scan data ya disini terlihat yang mengulai mengeluarkan album-album yang terdapat dalam harddisk ambilannya seperti ini kita coba lagi back disini ya ada beberapa tombol-tombol yang lain seperti search browser my album dan juga ada mode-mode disini dia akan ada fungsi DNA bluetooth airplay dan ada fungsi run selain itu dia bisa digunakan sebagai DRC dengan input sebagai I2S terus ISPU kemudian coaxial ataupun optical disini ada di sini juga ada volume seperti ini kemudian dia bisa pencet untuk melihat atau tidak kemudian kita lihat lagi di belakangnya di belakangnya ada eh power kabel listrik kemudian output RCA dan output seperti ini kemudian ada antena kemudian ada input yang bisa berupa TV digital ataupun USB untuk mengendalikan ini bisa menggunakan fungsi touchscreen atau juga bisa menggunakan dari remote remotenya adalah seperti ini seperti ini kita kita bisa lihat disini kita lihat back dia akan kembali kemudian fungsi disini ada fungsi volume juga kemudian bisa input dan on off di DMP 50 ini dia bisa kontek ke WiFi kita atau menolong Bluetooth jadi boleh dibilang DMP 50 ini adalah stand-alone dia bisa tidak memerlukan televisi atau monitor untuk mengeluarkan data dari apa yang dimainkan sini karena dia ada eh layar yang cukup besar dan dia juga dari tap screen untuk mengetes suara saya akan menggunakan amplifier Samsungui tabung unel 30 dan langsung dari output ini menuju ke speaker audible phasic ee RG100 home version 6 ohm kemudian ini ini yang tadi kiri yang sekarang yang kanan Oke untuk pemilihan ini untuk pemilihan lagu saya akan menggunakan file browser di sini ya di sini ada pilihan new folder dan kebetulan hari saya dibaca oleh DMP50 ini sebagai new folder kemudian di sini saya akan menggunakan file DSR kemudian lagunya diisi jadi santral senderleng kemudian banyak tempatnya Oke di sini ya mulai baca volume kita bisa besarkan dari remode selamat menikmati setelah menggunakan file wolf saya akan kembali mengguna mengatas DMP50 ini menggunakan file dalam bentuk wolf di bab ini saya akan mengambil album dari Tanoi lagu ke-8 maaf salah lagu saya akan mencari lagu yang tepat iya belum tahu cara untuk mencari lagu adalah dengan menggunakan eh remote kiri-kanan untuk mencari ini dan ini kita pilih untuk tambah tombol password lagunya adalah lagu ini dan saya akan mencari lagu yang akan mencari lagu dan saya akan mencari lagu yang terang selamat menikmati setelah mencoba beberapa hari menggunakan produk DMP50 ini akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa produk ini bagus tapi worth it sesuai dengan price and price and performance ratio kenapa bagus karena satu dia menggunakan produk komponen-komponen yang bagus seperti dia menggunakan di AC9038 dari SS kemudian juga dia menggunakan komponen-komponennya bagus dalam ke mengolah datanya dia menggunakan komponen-komponen dari Jerman dan lain-lain seperti tertulis secara manualnya selain itu ada kelebihan lainnya dengan lebih besarnya layar seperti ini dan tidak ada output dari keluarannya yang menuju monitor atau menuju ke TV dia bisa eh stand-alone dalam arti bisa melihat informasi segala informasi yang ada di dalam layarnya sendiri dan layar cukup besar yaitu 7in kadang-kadang monitor yang ada di ruang audio akan mengganggu akustik dan dia memerlukan treatment yang lebih advance lagi kemudian dari suara-suara tekstur yang dihasilkan oleh DMP50 ini cukup bagus dalam arti semua informasi yang ada di dalam lagu dapat dikeluarkan dengan jelas kemudian kebersihan suara yang dikeluarkan oleh DMP50 ini juga luar biasa ya tiap kok bisa mengeluarkan informasi tanpa ada tambahan noise dalam percobaan selama beberapa hari ini saya menggunakan DMP50 jadi tidak ada tidak mendengarkan adanya noise yang mengganggu disini oke untuk kali ini sekian review saya untuk produk DMP50 ini terima kasih